Pemisah antisipasi musim kemarau, perusahaan daerah air minum atau PDAM Titarah Harja Kabupaten Bandung akan melakukan kerjasama dengan BPBD dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Sejauh ini wilayah Kabupaten Bandung mengalami kekeringan mengingat musim kemarau sudah tiba. Perusahaan daerah air minum akan melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah Kabupaten Bandung diantaranya BPBD dan Disperkim Tan Kabupaten Bandung untuk menanggulangi warga yang terdampak kekeringan. PDAM Titarah Harja akan memberikan air bersih untuk dipakai warga dengan menggunakan bak penampungan yang tersebar di Kabupaten Bandung. Selain melakukan kerjasama dengan BPBD dan Disperkim Tan PDAM Titarah Harja juga nantinya akan bekerjasama PMI untuk mendistribusikan air bersih kepada warga. PDAM Titarah Harja mendistribusikan air bersih bukan hanya kepada pelanggan saja. Namun akan memberikan bantuan air bersih kepada yang bukan pelanggan PDAM Titarah Harja karena prioritas PDAM Titarah Harja adalah membantu warga yang mengalami kesulitan air bersih. Menurut manajer humas PDAM Titarah Harja Kabupaten Bandung Sri Hartati PDAM Titarah Harja akan menyiapkan armada pengangkut air bersih yang disediakan jika terjadi kesulitan air bersih ke beberapa titik yang menjadi terdampak kekeringan. Pihaknya juga akan lebih meningkatkan pelayanan memudahkan warga untuk berkoordinasi saat kesulitan air bersih. Dan mengantisipasi hal tersebut tentunya kita berharap akan terpenuhi tetap terpenuhi walaupun untuk debet airnya tetap menurun ya agak berkurang. Untuk antisipasinya juga mengadakan rekayasa jaringan yaitu membuatkan jadwal jadwal kepada para pelanggan yang akan terdampak sehingga kami harapkan para pelanggan PDAM Titarah Harja akan tetap terpenuhi untuk kebutuhan air bersihnya. Pihaknya menyiapkan tangki air dan penampungan air yang tentunya dikoordinasi dengan pemerintah terkait jumlah pelanggan dari Buran Januari hingga 98.492 untuk tiga wilayah KBB Cimahi dan Kabupaten Bandung. Pihak PDAM Titarah Harja memastikan stok air bersih masih aman. Rezitya Prasajah, Bandung TV